Ini lanjut update pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Patricia Mapali. Pemirsa Gubernur Jawa Barat, Rituan Kabel, menyatakan empat daerah kota dan kebupaten di Jawa Barat kini masuk zona merah COVID-19, keempat daerah itu berdekatan dengan Jakarta. Empat daerah yang zona merah di Jawa Barat adalah Kota Bogor, Depok, Kebupaten Bekasi, dan Cimahi. Keempat daerah berada di daerah penyaga Jakarta yang merupakan epicentrum COVID-19 dan berpotensi menyebabkan terjadinya import case dari Jakarta. Emil mendorong daerah zona merah membuat robosan sesuai karakter daerah untuk terus menekan perkembangan COVID-19. Meski demikian, Pemprov Jawa Barat menjamin tingkat ketersediaan rumah sakit di mana okupansi baru mencapai 40 persen. Hari ini, empat daerah zona merah memang ya, salah satunya memang karena peningkatan, mohon izin ada di Kota Bogor, Kota Depok, kebupaten Bekasi, dan Kota Cimahi. Kemudian, ada sisanya zona risiko sedang dan kuning. Nah, selama 6 bulan memang muter-muter kan, hampir 60 persen adanya di impodemi. Kan tantangan Pak Bima ini luar biasa. Tinggal untuk inovasi-inovasi yang kuat. Keterisian rumah sakit, sejauh barat masih baik, yaitu 40 persen. Belum sampai 60, belum sampai 80. Walaupun di dalamnya ada yang tinggi, ada yang rendah, tapi kalau di rata-rata di angka 40-an.